Sementara itu, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan kepada seribu keluarga di Kota Salatiga. Bantuan pangan itu akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan ke 1062 keluarga penerima manfaat di Kota Salatiga pada Senin kemarin. Bertempat di lapangan Klumpit, kecamatan Tingkir, bantuan pangan yang dibagikan berupa beras 10 kg, gula 1 kg, snek, teh, dan minyak goreng 1 kg. Pemberian bantuan pangan ini efek dari fenomena El Nino yang membuat banyak petani gagal panen hingga berdampak tingginya harga kebutuhan pokok dan turunnya daya beli masyarakat. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan pangan yang diseluruhkan sejak September 2023 akan diperpanjang hingga Juni 2024. Sekarang berarti ibu-ibu kalau yang mendapatkan baru pertama kali ini yang terdaftar baru. Dan nanti ini akan diteruskan ke setelah Januari, ketika Februari, Maret. Setuju? Yang tidak setuju bisa angkat tangan. Nanti setuju, setuju, setuju. Diketahui stok beras pemerintah di Gudang Bulog mencapai 1,4 juta ton. Yulianto melaporkan dari Salatiga.